Intro Ki, di Indonesia tuh Teman-teman kita yang Kristen tuh kasir banget ya Kenapa? Lo mau ibadah, digangguin Seringen banyak nih kasus kejadian Di Lampung kemarin Pak RT tiba-tiba mau bubari Di Tambun kemarin ada lagi Tambun tuh bukan gereja Oh iya, rumah malah Rumah, dipakai buat tahlilan lah ya Kalau bahasa kita kan yasinan, tahlilan Mau dibubarin Padahal disitu pasti banyak tuh Kalau ada tahlilan, kan dirumah juga Gue bayangin begini Gue lagi Sholat malam itu ya Isa kan bunyi kan Allahu Akbar Wah, mau ibadah di rumah Mana surat izin lo Iya, gimana ya Perasaan gue maksudnya gimana ya Kayak gitu tuh Nah, itu dia tuh Kenapa ya Kok makin Dulu kan ada juga sih Zaman Pak JK malah dibakar gereja Kalaupun udah gak ngaku Kalaupun gak ngaku Bukan gak ngaku sih Tapi ngelaih Nah Ketika ada kejadian tuh Kalau gak salah tahun 67 tuh Pak JK kejadian Ada pembakaran gereja Di Makassar Ada juga di Jakarta Tahun 69 Lalu keluar itu tuh SKB Tiga atau dua menteri itu Yang mengharuskan Kalau lo pengen bangun rumah ibadah Harus minta tanda tangan Masyarakat di Di sekelilingnya Dan di Di apa ya Ada FKUB Forum kerukunan Umat beragama Umat beragama Kayaknya sering malah bikin garukun Nah itu dia Forum kerukunan umat beragama Tetapi rekomendasinya selalu Cuma Menghalang-halangi Satu agama gitu loh Itu sering Aduh itu Apa namanya Kemarin tapi ada berita baiknya sih Apa tuh Di Solo itu Gibran Kenapa Gibran Gibran juga nutup gereja Dia turun Bukan Dia turun tangan Ada yang mau nutup gereja Dia turun tangan Hei gak bisa begini Di daerah saya gitu loh Oh jadi ada gereja Bisa main tutup paksa begitu Ijinnya mungkin belum lengkap Ini ditutup masyarakat Dispandukin sama Gibran Dicopot Biasalah Dia langsung datang Tapi dan dia menurut gue Itu proporsional ya Bagaimanapun Aturan-aturan Masih berlaku Oh iya Jadi mengurus gerejanya disuruh ya Ijin dan lain sebagainya Gibran Bilang dua-duanya Maksudnya Ijinnya silahkan diselesaikan Tapi kalau mau ibadah Tenang waj Jangan takut Oh iya lah Lu lalu ibadah Lu Ibadah mau gimana Di Indonesia Lu izin bikin karaoke aja gampang Bikin tempat minum Betul Bikin rumah ibadah Susah banget itu loh Kenapa? Gue gak tau Apa yang ada di benak orang-orang Yang kayak begitu Maksudnya Apa yang dipikirkan sama dia Orang sana itu terganggu gitu ya Akhirnya solusinya lo tau diapain Apa? Speker masjid kan dipanjangin Sampai ke itu Sampai ke Sampai ke pantai Jadi biar orang denger suara aja Siapa tau takut Pacaran Kan gampang tinggal pake Iya makanya solusinya Nah itu artinya Artinya itu cara berpikirnya masih kayak begitu Dengar-dengar kayak gitu dianggap seolah kayak Gue pernah denger nih Jadi ada Kalau gak salah restoran babi guling Atau babi panggang Namanya babi panggang kan asapnya kemana-mana Dikomplain Karena asap babinya kecium sama umat muslim Besok-besok Saudara gue tuh ada yang bisa ngamuk Kalau ngeliat tukang sate kambing Kenapa? Dia darah tinggi coy Asum kemana gue gitu Nah ada juga temen gue tuh Biasalah kan dia baru hijrah Kemudian pengajian-pengajian hijrah gitu kan Cingkrang-cingkrangan Terus kemudian dia sangat anti riba Di rumahnya Pot bunga dibuang-buangin Loh kok bisa? Bunga Oh iya Gak boleh bunga riba Boleh juga Jangan anti-anti riba Ada bunga dibuang-buangin Tapi kalau pot itu aman Gak ada bunga ya Gak ada bunga ya Nah ini fenomena kayak gini ya Di Indonesia kan Terus-terusan nih Kayak-kayaknya sih Gue setuju ada partai PSI Kalau gak salah lagi menggugat Ke MK atau apa Untuk membatalkan SKB SKB Tiga menteri itu Apa dua menteri Gue lupa deh kan Menteri Pendalam Negeri Sama Menteri Agama kan Untuk membatalkan Yang pertama Oke boleh aturannya Membangun rumah ibadah Setidaknya ada persetujuan Kita normal lah Kayaknya bersambut nih Tadi itu Kalau mau gugat itu Menaknya sendiri juga kemarin Belumnya ngomong kan Mau permuda izin rumah ibadah Iya ngapain dispersusah sih Gue ngerti juga apa Orang kan mau beribadah Dapat pahala kan Iya Apa yang ditakutin Lo kalau rumpain ke gereja Pahalanya banyak Kita dapet juga Kita kan sebagai orang Kita memfasilitasi dia Kita gak tau kan Kita gak tau siapa yang masuk surga kan Iya kan Tapi tiba-tiba disana Ropin masuk Gue ngomong ben Gue ikut dong layak Tapi Itulah apa maksud gue Nalar-nalar semacam ini Ini kan sebetulnya Udah dari jauh-jauh hari Diperingatkan Bahkan oleh Soekarno Soekarno itu dulu bilang Sampai ada istilah Bilang Islam Contoloyo Itu loh Dia bilang Apa tadi? Ya itu Kita ini Kalau dia bilang Ada apinya Kalau Islam ya Kalau ada apinya Islam Ada abunya Islam Kita ini lebih tertarik Sama abunya Islam Yang kayak gitu-gitu tuh ya Apinya itu iya Apinya dicuekin Semangatnya ini justru dicuekin Kayak contoh begini Dia malah ngasih contoh Ada guru ngaji Mencabuli Anak Santrinya Itu udah ada Zaman itu Orang itu masih memaafkan Zaman itu masih ada Iya memaklumi Seolah-olah memaklumi Sementara Kalau ada orang makan Babi Ribut semuanya Iya Soekarno itu udah memperingatkannya Itu dari dulu Bahwa kita ini ribut Sama abunya Kita sibuk Makan babi Haram Iya Tapi korupsi Iya Buat umat Kan haram juga Nah ya iya Lebih haram Lebih haram Menyusahkan orang Ini cuma yang disusahkan Cuma babi Iya Itu kan banyak orang disusahkan Dan kita Ada risetnya itu terbaru Belakangan ini Berapa tahun terakhir Ada riset Kalau kelompok muda muslim itu lebih Mereka itu Ini apa Peduli Yang gue makan halal atau haram gak Yang gue makan halal atau haram Oke 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 Tapi Lebih Lebih memaklumi Kalau Ya nafkah gue agak haram sih Tapi gak apa-apa ya gitu Oh kalau nafkahnya haram Gak apa-apa Kalau makanannya babi Dia konsen Jadi bisa-bisa tuh Beda-beda sikapnya Kan aneh kan Sama ada temen gue Waktu itu Anak gue anak Gue mau beli sepatu Anak gue SD-nya itu SD PKS lah SD IT dulu tuh Mau beli sepatu Dia lihat Oh ini kulit babi Gak mau Gue bilang Ya gak apa-apa Kan dipake Bukan dimakan Kecuali dia bikin kerupuk kulit Tapi dia tetep gak mau Gak mau Gue sih gak Gue gak maksain Sikap-sikap gitu sih Menurut gue sih gak apa-apa Yang menjadi persoalan adalah Ketika dia Mengeneralisir ke orang lain Oh yang lain gak boleh Iya jatuhnya Terus kayak Akhirnya geruduk-geruduk rumah ibadah Gitu tuh jadinya Geruduk juga rumah makan Yang ada Iya 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 Padahal Kita makan babi Yang susu beruang Gak apa-apa Iya 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 Kan merahnya coba Gimana lu beruang di perah Iya Dan itu kita kadang-kadang Suka bertanya-tanya Ini beruang Tapi iklannya naga gitu Susunya susu beruang Tapi isinya bukan susu beruang Susunya susu sapi Susunya susu sapi Gambarnya beruang Naga Gambarnya naga gimana Iya iya Nah Lu bayangin di Indonesia ini Dengan fenomena kayak gini Kayaknya memang harus ada Perbaikan lah ya Gue setuju sama Menak sekarang Untuk ada perbaikan FKUB Yang lebih banyak Apa ya Menjegal atau katakanlah Tidak memberikan ruang Pada umat beragama Yang non Mayoritas Ya harus diberi ruang lah Setiap orang kan berhak Beribadah menurut keyakinan Masing-masing Gue sepakat Tapi gue ingat juga kemarin Obrolan gue sama Ustaz Topik Damas tuh Sama Gue bertanya soal Kenapa sih orang Cara berpikirnya kayak begini Kenapa tuh? Rancu gitu ya Cara berpikir keagamaan Rancu Bener Gue setuju tuh Dia bilang Karena kita selama ini tuh Apa Banyak menyusupkan Agenda politik Kedalam agama Kedalam Aktivitas agama kita Akhirnya orang Gak terkontrol Akhirnya orang Gak terdidik Jadi orang memang Sudah membawa semangat Identitas ya Kita sekarang itu ribet Masukin agenda-agenda politik Kedalam acara-acara keagamaan Ya itu yang gue kemarin cerita Di tempat gue Ini acara Maulid Nabi Tapi yang diomongin Ahok Walaupun Waktu itu ya Beberapa tahun lalu Walaupun menghina-hina Ahok Gue sampe nanya Ini yang Maulid Nabi Apa Ahok? Soalnya ceramahnya Isinya Ahok semua Dia menyebut kayak gitu Bawa-bawa Kita sibuk bawa agenda politik Kedalam acara keagamaan Sampai kita lupa Makna agama sendiri Yang dasarnya Itu mungkin Cara berpikirnya jadi perantakan Iya Kalau misalnya kan enak kan Lo hari Jumat Jumatan gitu kan Teman-teman yang Katolik Yang Kristen Hari Minggu Dia ke gereja Terus pulang Bareng-bareng Atau katakanlah ketemu Dalam satu suasana Doanya banyak gitu loh Lo bayangin Ada doa Pake Kristen Doa pake Muslim Doa pake Hindu Kan Enak Kemungkinan dikabulkan Lebih besar Iya Akur semuanya ya Semuanya dapat Iya Kalau ada 6 kemungkinan 6-6nya dicoba gitu Nah iya Sekarang kita ini bermasalah dengan Gereja Bermasalah dengan doa Kalau ada Orang menyembah patromak Bakal digeruduk Pasti digeruduk Padahal itu hak dia Oh gitu Pasti Di kita ya Iya Diam-diam aja Lo dakwahnya bagaimana Cara orang nyembah patromak itu Diam-diam aja Gak usah disebar-sebarin Tapi kita itu gak bisa Yang jelas-jelas Maksudnya agama yang ratusan tahun aja Kita tolak gitu Maksudnya Mau kita musuhin Apalagi kalau ada Misalnya ada orang Nyembah pohon Apa Pohon pengkoang Pasti Buset ya Jadi masalah besar Dikit-dikit cesat Dikit-dikit cesat Makanya kayak gitu Disindir sama Gus Dur dulu Dulu kan Gus Dur itu punya jok Katanya ada orang Buddha Ada orang Katolik Ada orang Islam Ngobrol Orang Buddha Saya paling deket sama Tuhan Kok bisa Anda Orang Buddha Tuhan dipanggil Om Orang Hindu Orang Hindu Om Swastiastu Tuhan dipanggil Om Kata orang Katolik Saya lebih deket Tuhan saya panggil Bapak Gitu kan Oh iya Gitu kan Kok orang Islam diem aja nih Kenapa kok diem aja Ya gimana mau deket Manggil aja pake menara Pake toak Iya pake toak Udah pake menara Pake toak Gimana mau deket Itu diledekin sama Gus Dur Mentalitas Sebetulnya kan Ini fenomena Orang udah ngomong tentang Teknologi Perkembangan Apa-apa Udah lah yang gini-gini Bisa Maksud gue gak jadi Problem serius lah Iya Gue gak yakin Kalau misalnya Orang Kan sebetulnya Yang paling tersiksa di Indonesia itu Kalau logikanya kayak gitu ya Kan orang-orang Christian Orang-orang Katolik Kenapa Sehari lima kali Dengerin azan Iya Imannya gak luntur Nah lu baru denger Orang berdoa Pake Doa Doa Bapak kami Doa Bila Maria Gak pake speaker luar lagi Gak pake speaker luar lagi Kita Kadang orang Islam aja Pagi-pagi itu Subuh Buset dia berisik amat Nah itu dia Ada temen gue Katolik Saking dia seringkali denger ajan Malam-malam dia bangun Tahajud Saking terinfiltrasi Masih ada logika gitu Seolah-olah itu semakin Kencang speaker itu semakin siar Iya Apalagi Makanya ya Kemarin itu Kan Gus Yakut pernah Melarang suara toa kan Bukan melarang sih Mengecilkan lah Dan toa keluar itu Hanya boleh digunakan Berapa menit Sebelum azan Dan setelah azan Setelah itu gak boleh lagi Buat pengajian Dan lain-lain Buat yang protes kan Buat yang protes Lu tau gak bro Kalau lu misalnya lu Udah ada rumah belum Kalau yang belum punya rumah Lu pengen cari rumah Dan rumah itu deket masjid Lu ngajukan ke bank KPR Ditolak bro Kenapa Ya itu dia Rumah yang deket masjid Itu harganya murah Harganya Bank sendiri gak mau itu Menurunkan KPR Kenapa Karena memang Lu di rumah mau santai dong bro Iya Mau tidur enak Mau apa enak Tiba-tiba Tawa nya di depan kamar lu Itu soal surat edaran menak Sebetulnya menarik mas Kan poinnya Itu bukan cuma itu Soal mengontrol suara Ada lagi yang lain Isunya yang ada disitu Dan itu malah gak diperhatikan sama orang Kualitas pengeras suara Harus ya Kualitas pengeras suara Di masjid-masjid itu Banyak yang bobrok Yang asal Cerenc Harus ya minimal Harman kardon GBL Kita orang Kita misalnya membayang Masa gak bisa suasana Kita kayak masuk kafe Atau masuk ke minimarket Atau ada musik gitu ya Iya Kan nyaman ya Masa itu gak bisa direplikasi Di masjid Bisa Ya kalau Asumsinya gini bro Kalau lo Ajan subuh Pakai suara yang merdu Tidur orang Jadi harus ngagetin Itu kan suara toanya Kayak komedi puter Tenggak Krek 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 Tenggol Ini memang pake buat ganggu Tapi maksud gue gitu Sebetulnya kan Ini kita juga harus Ngakuin gitu loh Yang kayak gini Kadang pake bocraw Suaranya itu Kalau diperbaiki Kalau diperbaiki kan Maksudnya dinaikin Kualitasnya itu kan bagus Bisa Yang kedua bukan cuma speakernya Kualitas Suara orang yang azar juga Lo bayangin loh Ada-ada orang trauma loh Dengan suara yang Sangat Apa ya Sangat luar biasa Makanya Dulu Gus Dur juga Pernah nulis Kalau sekarang Nulisnya sekarang itu Orang ribut juga tuh Kenapa? Dia punya istilah Katanya Islam Kaset Oh iya? Islam Kaset Iya Jadi Islam Kaset itu Dia nggambarin ada orang Di masjid Jaga masjid Ketika waktu Jelang waktu subuh Dia setel kaset pengajian Dianya tidur Orang sekampung denger Dengar pengajian Dianya tidur Dianya tidur Makanya disebut Ini Islam Kaset Yang dapet pahala sih Yang dapet pahala Tipnya Jadi kira-kira gitu lah Nah fenomenanya emang Luar biasa nih Dan gue setuju Sama Menak ini Harus diubah Iya Dan kita setuju Sama sikapnya Gibran Itu sikap yang pop Dan kita berharap Semua kepala daerah itu Kayak gitu lah Coba lu ke negara lain Yang Islam juga lah ya Yang apa Islamnya kuat juga Arab Saudi Malaysia lah Malaysia itu Konstitusinya jelas-jelas Nyebut Islam Masjidnya ada speaker luar Gak ada mas Oh sama Gue pernah ke Iran Iran itu Republik Islam Iran Iya Jelas Gak ada masjid yang ada speaker di luar Di dalam semuanya Kita Republik Indonesia Toa di mana-mana Toa di mana-mana Toa di mana-mana Jadi gitu ya PEMB 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 PEMB